Imam tanpa bayangan jilid 47. Sedikit pun tidak salah, kami anggota komplotan tangan hitam sudah lama menantikan kehadiranmu. Ganin mengerutkan dahinya, lalu sambil ia berkata, Keparat cilik si San, ada apa engkau menantikan kedatangan aku Gan Lotoa di sini? Hekohm, 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 San Gokun tertawa dingin, aku hendak menunggu engkau untuk memenggal batok kepala anjingmu, agar bisa diserahkan kepada ketua kami, dalam pertarungan di kota Lok yang berpuluh-puluh orang anggota kami terluka oleh ledakan peluru peklektanmu, Hutang berdarah ini harus dituntut balas dan engkau pun harus memberi keadilan kepada kami, HMMM. Kau mesti tahu batok kepala dari aku orang Shigan tidak tampang dipetik orang, hei orang Shisan, pergilah mencari berita dulu dari teman-temanmu, manusia manakah dari perkumpulan? Bunga merah bisa dia miaya dengan senaknya. San Gokun melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin kemudian tegurnya. Siapakah orang ini? Ia tertawa seram, setelah berhenti sebentar lanjutnya. Belum pernah kulihat manusia semacam ini dalam perkumpulan bunga merah. Haaah, 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 meskipun saudara ini bukan anggota dari perkumpulan bunga merah, akan tetapi dia adalah sahabat karib yang berdiri pada garis serta pandangan yang sama. Dengan kami, aku dengar pengetahuanmu luas sekali, apa salahnya kalau engkau tebak sendiri siapakah sahabatku ini? HMMM, hekohm, hekohm, setiap sahabat dari perkumpulan bunga merah harus dibunuh mati. Kau maksudkan aku pun harus mati seru pekin huwi sambil melangkah maju setindak ke depan. Sangokun agak tertegun, kemudian jawabnya, mungkin begitu. Jago pedang berdarah dingin tertawa dingin, di atas raut wajahnya yang tampan terlintas napsu membunuh yang tebal, ia tarik napas panjang-panjang lalu menatap wajah Sangokun dengan sinar metu, tajam, serunya. HMMM, kau hendak bertempur melawan aku hanya mengandalkan kekuatan dari kalian beberapa orang saja. Sangokun tercekat hatinya, ia merasakan suatu firasat yang kurang menguntungkan buru-buru katanya. Siapa engkau? Aku rasa engkau pasti bukan seorang manusia yang tak bernama bukan? Antara kami komplotan tangan hitam dengan dirimu toh tak pernah terikat oleh dendam ataupun sakit hati, buat apa kau mencampurkan diri dalam persoalan ini? Ketahuilah campur tanganmu kemungkinan besar akan menghambat masa depanmu dalam dunia persilatan. HMMM, jika engkau sudah tahu siapakah sahabatku ini, maka kau tak akan berani mengucapkan kata-kata yang sombong dan gede seperti itu ujar gan in dingin. Sangokun menjengek sinis. Belum pernah komplotan tangan hitam merasa jari terhadap orang lain, manusia shigan. Engkau tak usah menggunakan kata-kata yang gede untuk menggerta kami, setelah engkau melihat tindakan yang akan kami lakukan terhadap dirimu, maka engkau baru akan tahu sampai di manakah kelihayan dari anggota komplotan tangan hitam kami. HMMM, sahabatku ini sipek, orang Kangowo pada menyebut jago, pedang berdarah dingin kepadanya, hei orang shisan kalau ingin mengunjukkan keganasanmu sekarang boleh engkau perlihatkan. Sekujur badan Sangokun gemetar keras setelah mendengar perkataan itu, setiap patah kata dari lawannya seakan-akan anak panah yang menembusi ulu hatinya, ia tak menyangka kalau jago pedang berdarah dingin yang tersohor karena kelihayannya serta ketelengasannya itu adalah sahabat dari perkumpulan bunga merah, andai kata pihak lawan bisa memperoleh bantuan dari seorang jago lihay itu, bukankah itu berarti bahwa pihak komplotan tangan hitam akan menemui seorang musuh tangguh lagi? Dengan hati bergidik gumamnya, jago pedang berdarah dingin, jago pedang berdarah dingin, HMM, apakah engkau merasa tidak terlalu lambat baru mengetahui kalau dia adalah jago pedang berdarah dingin ejek gan insinis? Sangokun tidak melayani sindiran orang, sambil memberi hormat kepada Pek Inhui katanya. Antara komplotan tangan hitam dengan saudara boleh dibilang bagaikan air sumur tidak saling mengganggu air sungai, aku harap Pak Heng suka berpeluk tangan dan tidak mencampurkan diri dalam persoalan ini, kalau engkau suka mengundurkan diri sekarang juga, heeh, heeh, tentu saja aku merasa amat berterima kasih. Boleh saja kalau engkau tidak inginkan aku mencampuri urusan ini, jawab Pek Inhui dengan nada dingin, Apakah engkau dapat menyanggupi satu permintaanku? Apakah permintaanmu itu? Tanya Sangokun tertegun. Bubarkan komplotan tangan hitam, dan hiduplah sebagai manusia yang baru. Sangokun tertawa dingin, ia merasa permintaan yang diajukan jago pedang berdarah dingin terlalu bersifat kekanak-kanakan, bahkan menggelikan sekali. Maaf, seribu kali mohon maaf, katanya, permintaan yang kau ajukan sulit untuk kami sanggupi sebab kedudukanku di dalam komplotan tangan hitam tidak lebih hanya seorang ketua regu, di atas kami masih atas yang memberi perintah, oleh sebab itu maafkanlah aku jika permintaanmu itu tak dapat ku terima. HMMM. Lalu siapakah pemimpin dari komplotan tangan hitam bentak Pek Inhui sambil mendengus? Sangokun kembali gelengkan kepalanya. Pertanyaanmu itu juga tak dapat ku jawab sahutnya. Kriying di tengah dentingan nyaring sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mata, terpancar keluar dari tangan gain, sambil mencekal pedang yang terhunus ia melotot ke arah Sangokun sambil bentaknya gusar. Bajingan Shisan, kalau engkau tak mau menjawab maka aku akan memaksa dirimu dengan kekerasan. Kalau ingin berkelahi Sih gampang sekali, seru Sangokun sambil ulapkan tangannya, lagi pula tugas yang ku bawa kali ini adalah untuk memetik batok kepala anjingmu, karena itulah kami sengaja pasang jerat untuk memancing engkau berada di sini, tak mungkin bisa turun lagi dengan selamat. Ganin. Lebih baik kita selesaikan persoalan ini di ujung senjata. Dikala dia ulapkan tangannya, enam orang pria dengan membentuk lingkaran busur telah bergerak maju ke depan, bayangan pedang berkilauan dan sama-sama mengurung tubuh orang Shigan itu. Melihat dirinya dikepung oleh enam orang jago lihai dari komplotan tangan hitam, Ganin segera tertawa dingin, jengeknya, sahabat, aku orang Shigan tak akan membuat kalian jadi kecewa. Pedangnya berputar di angkasa menciptakan sekilas bayangan pedang yang tajam, walaupun Ganin berada di tengah kepungan enam orang jago lihai akan tetapi ia sama sekali tidak kelihatan juri, dengan suara keras orang itu membentak, pedangnya menekan ke bawah dan didorong lima cun ke depan, dalam waktu singkat ia sudah mengirim satu serangan kilat ke arah musuh-musuhnya. Jurus serangan yang dia pergunakan aneh sekali, dalam satu gerakan yang sama ternyata ke enam orang itu sama-sama sudah terserang olehnya pada bagian tubuh yang berbeda. Namun ke enam orang jago lihai dari komplotan tangan hitam bukanlah manusia sembarangan, tubuh mereka segera bergerak menghindarkan diri dari ancaman pedang Ganin yang tajam, diikuti bentakan keras bergema di udara dan enam bilah pedang dengan menciptakan diri jadi sekilas cahaya langsung mengurung tubuh Ganin. Wakil ketua dari perkumpulan bunga merah ini jadi tertegun, dia tak mengira kalau anggota komplotan tangan hitam yang dijumpainya pada saat ini merupakan jago-jago yang berkepandayan tinggi, hatinya tercekat dan segera bentaknya dengan gusar. Sangokun sungguh luar biasa para pembantu yang kebawa pada hari ini. Sangokun tertawa bangga, jawabnya. Semua anggota komplotan tangan hitam adalah jago-jago Kangowu yang punya pengalaman luas. Ganin, jika hari ini engkau dapat meloloskan diri dari tempat ini, maka aku sangokun tak akan memakai shi-san lagi. Ganin jadi teramat gusar, secara beruntun dialancarkan enam buah bacokan ke depan, makinya dengan gusar. Engkasi anak kura-kura cucu monyet, siapa yang hendak kau gunakan aku tak ambil peduli, aku hanya ingat bahwa engkau dan ayahmu pernah menggunakan satu bini yang sama, bukankah begitu? Kentut busuk nenekmu. Sangokun berkau-kau marah. Hampir saja ia muntah darah saking mendungkolnya, dia ulapkan tangannya dan dua orang pria segera melangkah maju dengan tindakan lebar, sambil putar pedang mereka terjun pula ke dalam gelanggang hingga posisinya saat ini menjadi delapan lawan satu. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhui tidak ingin rekannya dikerubuti, dengan suara dingin ia segera berseru. Kalian andalkan jumlah banyak mengerubuti satu orang, apakah hendak menggunakan sistem roda berputar? Sangokun jadi tertegun, sahutnya. Selamanya komplotan tangan hitam tak pernah memperhitungkan jumlah orang dalam bertempur. Pek Inhui tertawa dingin. HMM, selamanya aku orang si Pek pun tak pernah takut membunuh orang dalam jumlah yang banyak. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu sekilas bayangan pedang berkelebat dari tangannya, sambil berputar senjata ia lancarkan sebuah bacokan ke arah salah seorang di antara enam jago lihai yang sedang mengerubuti gengeng itu. Adu uhuh darah segar munkrat ke tengah udara mengikuti berkelebatnya cahaya pedang, jeritan ngeri yang rendah dan serak seakan akan dipancarkan oleh seekor makhluk aneh yang terluka parah, dengan darah berceceran orang itu terkapar ke atas tanah. Setelah kehilangan seorang musuh tangguh yang mengerubut dirinya, Gan In merasa tekanan yang mengepung dirinya makin ringan, semangat dari jago ini seketika bangkit kembali, sembari tertawa terbahak-bahak serunya. Luar bayis, pek heng. Ayuh seorang lagi. Pada saat perkataan dari Gan In baru saja lenyap dari pendengaran, tubuh jago pedang berdarah dingin sudah menerjang ke udara dan menubruk ke dalam gelanggang sambil lancarkan tiga buah tusukan berantai. Darah segar menyembur ke angkasa dan berhamburan di atas tanah, kembali ada tiga orang anggota komplotan tangan hitam roboh terkapar di atas tanah. Dalam kejutnya Tau-Tau Gan In sudah kehilangan empat orang musuh tangguh, hal ini membuat semangatnya segera bangkit, dengan tubuh berlepotan darah ia meneter dua orang musuh lainnya. Bagaikan sukma gentayangan Pek In Hui melayang kembali ke atas tanah, ujarnya. Sang Gokun, terus terangku beritahukan kepadamu, orang banyak dalam pandanganku sama sekali tak ada gunanya, kalau engkau cerdik maka buanglah senjatamu dan menyerah kepada perkumpulan bunga merah. Sang Gokun berdiri menjublak di tempat semula dengan tubuh kaku, sambil memandang anak buahnya yang terkapar di atas tanah dalam genangan darah, rasa ngeri terlintas di atas wajahnya, jelas ia sedang merasa ketakutan karena menjumpai musuh yang tangguh. Dengan tubuh gemetar dan bulu kuduk pada bangun berdiri, pikirnya, sungguh cepat gerakan pedang orang ini, seingatku orang inilah merupakan jago yang paling cepat dalam menggunakan pedangnya, dalam satu gerakan empat orang telah dibunuh secara konyol, nama besar manusia berdarah dingin ini benar-benar bukan nama kosong belaka. Dengan wajah diliputi hawa nafsu membunuh teriaknya. Pertinowi, kau berani membunuh anak buah komplotan tangan hitam kami itu berarti bahwa engkau adalah musuh besar kami, mulai detik ini semua jago pedang dari komplotan tangan hitam akan memburu diri musyang maupun malam, agar engkau merasa tidak tenteram, makan tak enak hidup pun tak tenang, agar setiap hari hidupmu kau lewatkan dalam kesengsaraan. Cuu, kalau cuma andalkan beberapa orang barang rongsokan macam kalian lebih baik tak usahlah mencari kematian bagi diri sendiri, seru pekin huwi sambil tertawa dingin. Sanggokun jadi semakin gusar, hardiknya. Seandainya engkau tahu sampai di manakah kehebatan komplotan tangan hitam, maka engkau tak akan berani mengucapkan kata-kata segede itu. Aduh baru saja perkataannya selesai diucapkan, dari tengah gelanggang kembali berkumandang satu jeritan ngeri yang menyayatkan hati, seorang pria kekar dengan sempoyongan dan tubuh bermandi darah mundur sempoyongan dari kalangan pertempuran, kemudian roboh terjengkang ke atas tanah dan menemui ajalnya seketika itu juga, usus mengalir keluar dari perutnya dan kematian orang itu benar-benar mengenaskan sekali. Setelah berhasil melenyapkan seorang musuh, ganin putar pedangnya menerjang ke arah pria terakhir yang masih hidup. Lelaki itu jadi ketakutan setengah mati, sambil terkencing-kencing dia buang senjatanya ke atas tanah lalu kabur ke arah hutan yang sedang terbakar itu. Ganin tertawa terbahak-bahak, ia segera meloncat maju ke depan dan siap melakukan pengejaran. Saudara gan, sudah lebih dari cukup modal yang kau peroleh, biarkanlah dikabur, cegah Pek Inhui sambil tertawa ringan. Membunuh beberapa orang lagi berarti keuntungan bagi kita, Pek Heng. Engkau benar-benar hebat sekali, dalam sekali gebrakan empat orang sudah kau lenyapkan, jika dibandingkan dengan dirimu, aku masih terpaut jauh sekali, andai kata bukan engkau yang menemani aku. HMM. HMM, ini hari selembar nyawa aku orang Shigan telah musnah di tempat ini. Sangokun merasa keder dan ngenes sekali, baru pertama kali bertempur enam orang jago lihainya sudah musnah tak berbekas, hal ini membuat ia jadi gusar sekali, dengan mata melotot teriaknya. Bangsat kalian benar-benar berhati kejam ganin mendengus dingin, katanya. Kalau kami dibandingkan perbuatan-perbuatan komplotan tangan hitam, maka keadaannya bagaikan langit dan bumi. 16 lembar jiwa di dalam perkampungan NIO Kicung, 9 nyawa di lembah Heksikok. HMM. HMM Sangokun. Hutangmu sudah bertumpuk-tumpuk dan tak terhitung jumlahnya, kalau dibandingkan dengan jumlah yang begitu sedikit sebenarnya masih belum terhitung seberapa. Karena marahnya sepasang metu Sangokun berapi-api, serunya dengan benci. Karena peristiwa ini perkumpulan bunga merah baka musnah dari permukaan bumi, di dalam tiga jam kemudian saudara-saudara kami dari komplotan tangan hitam akan menegih hutan ini beberapa kali lipat. Ganin. Engkau harus ingat terus hutang berdarah pada hari ini. Kami akan ingat selalu, jawab ganin sinis, kalau engkau merasa punya kepandayan boleh dikeluarkan semua. Gan Heng, ujar perkin huwi sambil mencekal pedang mestikanya, kita harus mencari akal untuk menyelesaikan orang-orang ini. Kejar saja mereka turun gunung, kata ganin sambil layun pedangnya, di bawah sana ada orang-orangku yang sudah siap menantikan kehadiran mereka, ini hari paling sedikit kita harus memberi peringatan kepada orang-orang dari komplotan tangan hitam agar tahu bahwa masih ada sekelompok kekuatan yang masih mampu untuk menundukkan mereka. Air muka sanggok kun berubah jadi pucat piah sebagaikan mayat, buru-buru serunya. Bangsat, kita akan bertemu lagi di lembah haklantian. Rupanya ia sadar bahwa pertarungan yang terjadi pada saat ini tidak menguntungkan pihaknya, sekalipun bertempur lebih jauh. Akhirnya yang rugi tetap pihaknya, maka orang itu lantas ambil keputusan untuk membawa anak buahnya kabur turun gunung. Dengan cepat pekin hui mengejar dari belakang, serunya, saudara gan, cepat beritahu kepada saudara-saudara yang berada di bawah gunung agar menghadang mereka, jangan biarkan seorang pun di antara orang-orang itu berhasil meloloskan diri. Ganin segera bersuit nyaring, dari bawah berkumandang pula suitan-saudan, yang mana berarti bahwa orang-orang di bawah bukit telah mengetahui maksud wakil ketuanya. Begitulah Ganin dan pekin hui segera mengejar dari belakang sambil layunkan pedangnya terus-menerus. Hal itu membuat anggota komplotan tangan hitam jadi ketakutan dan segera kabur secepatnya. Sementara itu para anggota perkumpulan bunga merah yang menanti di bawah bukit jadi gelisah dan tidak tenang, setelah ditunggunya selama hampir satu jam baik. Ganin maupun jago pedang berdarah dingin tidak memberikan kabar beritanya, terutama sekali Hei Eekli, sambil berjalan bolak-balik dengan pikiran kusut gelgumamnya. Mungkinkah sudah terjadi peristiwa di sana pertapa nelayan dari lembeng gelengkan kepalanya? Ak-ah-ah. Tidak mungkin, Jipong Kei kami cerdik dan cekatan lagi pula pengalamannya luas sekali, tak mungkin ia bisa terjebak oleh perangkap orang-orang dari komplotan tangan hitam, lagi pula jago pedang berdarah dingin adalah seorang jago lihai dalam dunia persilatan, dengan kerjasama kedua orang itu meskipun jumlah musuh lebih banyak pun tak akan bisa mengapa-apakan mereka. Yang paling menguatirkan hatiku adalah adanya perangkap di sana, ujar Hei Eekli dengan alis berkerut, meskipun kepandaian silat yang mereka miliki sangat lihai taurung kadangkala agak teledor juga, asal mereka bertindak gegabah dan terjermus ke dalam. Perangkap musuh, maka HMMM, pamor perkumpulan bunga merah kita niscaya akan merosot. Pertapa nelayan dari lembeng adalah seorang jago yang berpengalaman dan punya pandangan yang luas, mendengar perkataan itu dia segera menggeleng. Mari kita tunggu sebentar lagi, kalau belum juga ada kabar beritanya maka kita utus dua orang saudara untuk menengok ke atas. Dia angkat kepala ke atas, tiba-tiba ditemuinya kebetulan asap tebal dari atas bukit dengan hati yang lebga segera ujarnya. Oh 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 oh, Ganji Pongkei telah menggunakan peluru peklektannya, mungkin di atas bukit sudah terjadi pertarungan. Bagaimana kalau kita kirim beberapa orang saudara untuk naik ke atas memberi bantuan, kata Hei Eekli gelisah. Kembali pertapa nelayan dari lembeng menggeleng. Meskipun bukit ini tidak terlalu tinggi, akan tetapi untuk pulang. Balik paling sedikit membutuhkan waktu selama dua jam, sekalipun kau berhasil mencapai tempat kejadian mungkin pertarungan sudah berakhir, legakanlah hatimu, kalau ada urusan wakil ketua pasti akan memberi kabar kepada kita, lebih baik kita atur diri secara baik-baik, siapa tahu kalau ada anggota komplotan tangan hitam yang melakukan serbuan secara tiba-tiba. Mendengar ucapan itu, pria kekari yang berdarah panas itu tak bisa berbuat lain kecuali berdiri tegak di tempat semula, pada waktu itulah dari atas bukit terdengar suitan nyaring, mendengar suitan itu semua anggota perkumpulan bunga merah merasakan semangatnya bangkit kembali. Siapkan jaring seru pertapa nelayan dari lembeng dengan suaranya ring, wakil ketua gan memerintahkan kita untuk menangkap orang, cepat bersiap-siap. Di hari-hari biasa semua kekuatan ini dari perkumpulan bunga merah sudah memperoleh didikan yang ketat, begitu menghadapi masalah besar tak seorang pun di antara mereka yang kelihatan gugup atau kacau, setelah perintah diturunkan maka semua orang segera siapkan jaring dan menyebarkannya di balik semak yang lebar, dengan tenang mereka menanti musuh-musuhnya masuk jaring. Semua orang sembunyikan diri perintah pertapa nelayan dari lembeng sambil ulatkan tangannya. Baru saja jago-jago lihai itu menyembunyikan diri, dari atas bukit berkumandanglah suara bentakan nyaring, terlihatlah peluhan sosok bayangan hitam sedang melarikan diri terbirit-birit turun ke bawah gunung. Di belakang mereka mengikuti jago pedang berdarah dingin serta ganin, dengan senjata terhunus mereka mengejar dari belakang, siapa saja di antara anggota komplotan tangan hitam terlambat sedikit larinya, sebuah tusukan menghantar mereka pulang ke rumah neneknya. Dengan tenang pertapa nelayan dari lembeng menunggu hingga para anggota komplotan tangan hitam menginjak ke dalam jaring, kemudian bentaknya keras-keras. Jerar jaring Para jago dari perkumpulan bunga merah berlompatan keluar, tiba-tiba jaring raksasa itu merapat dan para anggota komplotan tangan hitam yang tidak menyangka kalau mereka masuk perangkap tak sempat meloloskan diri lagi, mereka semua tertawan dalam jaring itu. Melihat jebakannya berhasil, ganin tertawa terbahak-bahak serunya. Hei nelayan tua, berapa ekor yang luput terjaring, jangan khawatir, tak seekor pun yang lolos. Para anggota komplotan tangan hitam yang sedang melarikan diri mimpi pun tidak mengira kalau pihak perkumpulan bunga merah telah mempersiapkan diri menanti, mereka sadar bahwa dirinya terjebak untuk menyelamatkan diri sudah tak sempat lagi terpaksa dengan mulut membungkam mereka pasrahkan diri untuk dibekuk. Ganin menyapu sekejap ke arah musuh yang berhasil ditangkap itu kemudian tanyanya. Eeei, dimanakah sanggok kunsi keparat cilik itu keparat tersebut licik dan banyak akalnya sebelum tiba di kaki? Bukit ia sudah mebelok ke jalan lain dan melarikan diri, jawab Perkin Hui sambil gelengkan kepalanya. Dalam pergerakan pihak perkumpulan bunga merah kali ini boleh dibilang telah berhasil merebut kemenangan besar ketika jumlah tawanan yang berhasil ditangkap dihitung ternyata jumlahnya ada 9 orang. Tentu saja para anggota perkumpulan bunga merah jadi bergirang hati, sebab selama berlangsungnya pertarungan baru ini hari mereka berhasil mebekuk tawanan dalam jumlah yang banyak, hanya pertapa nelayan dari lembeng seorang tetap bermuram durja sambil gelengkan kepala dengan wajah sedih. Eeei, nelayan tua, mengapa kau tidak senang hati tegur hee pekli dengan hati tercengang? Pertapa nelayan dari lembeng gelengkan kepalanya berulang. Kali Kemenangan yang berhasil kita rebut pada saat ini hanyalah suatu kemenangan kecil di tengah pertarungan yang kecil pula, kita tak boleh merasa terlalu puas dan bangga diri. Ketahuilah para anggota komplotan tangan hitam adalah manusia lihai yang bisa menerobos setiap lubang kecil yang ada, mungkin saja dikala kita sedang gembira karena kemenangan ini, mereka lakukan penyergapan secara tiba-tiba, pada saat itu kita akan jadi gugup dan gelagapan, dan korban yang berjatuhan di pihak perkumpulan bunga merah pasti akan besar sekali. Dugaan nelayan tua tepat sekali, kita harus berhati-hati. Sambung Ganin dengan wajah serius. Hei, hei, pekli yang kebetulan berada di sisi mereka segera memandang sekejap ke arah anggota komplotan itu, kemudian tanyanya, Wakil Ketua Shigan, bagaimana kita bereskan manusia-manusia itu? Ganin tercengang, untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu bagaimana mesti membereskan para tawanannya, dalam perkumpulan bunga merah orang ini tersohor sebagai orang yang cerdik, tetapi ketika itu ia jadi serba salah juga dibuatnya. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya dan ia pun berpikir, apa yang harus ku lakukan terhadap tawanan-tawanan itu? Haruskah ku bunuh mereka? Meskipun ia benci terhadap kejahatan dan orang-orang yang berhati kejam, akan tetapi Ganin merasa tak tega untuk menjatuhi hukuman yang setimpal terhadap mereka, kalau suruh ia lepaskan orang itu sudah tentu dia tak sudi, karena kesulitan akhirnya ia bertanya. Bagaimana pendapat dari nelayan tua pertapa nelayan dari lembeng tersenyum? Semua anggota komplotan tangan hitam merupakan manusia-manusia kejam yang berhati ular. Kalau kita bunuh mereka semua rasanya tak tega, menurut pendapatku lebih baik kita musnahkan saja ilmu silat yang mereka miliki, daripada di kemudian hari mereka lakukan perbuatan-perbuatan jahat lagi yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Usulmu memang amat bagus, kata Ganin sambil mengangguk. Baiklah, kita jatuhi hukuman tersebut kepada mereka semua, di manakah pos kita selanjutnya? Heklantian. Tempat itu merupakan markas besar komplotan tangan hitam, mungkin saja di tempat itu kita bakal melangsungkan satu pertarungan yang seru, sampai waktunya kita harus berhati-hati. Kalau begitu kita segera berangkat ke Heklantian, kata Ganin kemudian sambil ulapkan tangannya. Para jago dari perkumpulan bunga merah benar-benar mempunyai pendidikan yang keras, setelah perintah diturunkan maka berangkatlah rombongan itu secara teratur. Ganin menjurah kepada Pak Inhui dan tanyanya, Pak Heng, apakah Heng kau bersedia untuk ikut kami menuju Heklantian? Komplotan tangan hitam adalah bibit bencana bagi umat manusia, ujar Pak Inhui sambil tertawa, apabila aku bisa gunakan kesempatan ini untuk melenyapkan bencana dari permukaan bumi, hal itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat baik. Gan Heng. Ayuh kita berangkat. Kesetia kawanan Pak Heng terhadap kami benar-benar luar biasa, aku mewakili seluruh sahabat dari anggota perkumpulan kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Heng, di kemudian hari bila engkau butuhkan tenaga bantuan dari perkumpulan bunga merah asal Pak Heng katakan maka kita semua pasti akan bersedia menyumbang tenaga. Buru-buru Pak Inhui gelengkan kepalanya berulang kali. Tolong menolong sudah merupakan suatu kejadian yang lumrah. Dalam dunia persilatan harap saudara gan tak usah pikirkan di dalam hati, cuma aku merasa agak heran apa sebabnya komplotan tangan hitam selalu memusuhi perkumpulan kalian? Permusuhan apakah yang terikat di antara kedua perkumpulan ini? ARAAI dengan sedih ganin menghela nafas panjang, tujuan dari perkumpulan kami adalah melakukan perjuangan yang bermanfaat serta menguntungkan pihak dunia persilatan. Tidak lama setelah perkumpulan kami berdiri, komplotan tangan hitam pun munculkan diri, mereka berulang kali mengutus orang untuk mengundang perkumpulan kami menggabungkan diri dengan pihak mereka, tentu saja kami tak sudi berkomplot dengan manusia-manusia. Semacam itu, maka sejak itulah anggota komplotan tangan hitam melakukan pembunuhan-pembunuhan sadis terhadap anggota kami, dalam persoalan apapun mereka selalu memusuhi kami. Oh 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 oh! Apakah kalian gagal untuk menyelidiki siapakah pemimpin dari komplotan tangan hitam? Kalau dibicarakan sungguh memalukan sekali, di hari-hari biasa anggota mereka berdandan seperti orang biasa, membuat kami sama sekali tak tahu apakah mereka anggota komplotan tangan hitam atau bukan, kadangkala di waktu mereka berdiri di sisimu nampak seperti orang jujur, tetapi dalam suatu serangan yang mendadak justru orang itulah yang menghabisi jiwa kita, mengenai pemimpin mereka, aaaai lebih misterius lagi orang itu bagaikan naga yang nampak ekor tak nampak kepalanya. Bicara sampai di sini dia menghela nafas panjang dan membungkam dengan wajah kesal. Sepanjang perjalanan menuju Heklantian, anggota komplotan tangan hitam tak nampak munculkan diri lagi, ketika mereka hampir memasuki wilayah musuh, Ganen segera menginstruksikan para anggotanya untuk bertindak lebih berhati-hati sebab dalam keadaan begitu pihak lawan setiap saat mungkin munculkan diri. Suatu ketika Heeperli munculkan diri dan bertanya, Wakil Ketua Gan, kita akan bermalam di mana pasang tenda di depan Heklantian. Apakah kita tidak masuk kota? Tanya Heeperli tertegun. Dengan alis berkerut Ganen mengjeleng. Sebagian besar orang yang ada di Heklantian merupakan anggota komplotan tangan hitam yang menyaru, kalau kita masuk ke sana maka kemungkinan besar akan mendapat serangan atau seragapan dari mereka, untuk menghindari jatuhnya korban yang tak berguna, lebih baik kita berkemah di luar kota saja. Tiga jam KM kota Heklantian sudah berada di depan mata, kota ini tersohor karena nama sebuah kedai yang bernama Heklantian, sebagian besar penduduknya berdagang dan suasana di dalam kota ramai sekali. Ganen segera memerintahkan anak buahnya mendirikan kemah di luar kota tersebut, para anggota perkumpulan bunga merah yang sudah biasa hidup dalam pengembaraan segera mengerjakan tugasnya masing-masing dengan lancar. Sementara mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba dari dalam kota Heklantian muncul serombongan manusia, di antaranya terdapat para pekerja kasar yang memikul bahan makanan dan minuman, dua orang berdan dan majikan memimpin mereka di paling depan. Salah seorang di antaranya berdan dan kakek bermuka putih berjenggot lebat, ia mengaku sebagai salah seorang hartawan dari kota Heklantian yang sengaja datang untuk menjumpai Ganen. Dengan cepat wakil ketua dari perkumpulan bunga merah ini munculkan diri, ujarnya. Lo Sian Seng, ada urusan apa engkau mencari diriku? Hartawan itu tertawa terbahak-bahak. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, 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 nama besar dari komandan Gan sudah tersohor sampai di men-men, sudah lama aku mengaguminya, terutama sekali perjuangan perkumpulan bunga merah yang memberantas komplotan tangan hitam membuat semua pedang di kota Heklantian merasa amat gembira. Aku diajukan sebagai wakil di antara mereka untuk menyampaikan sedikit hadiah untuk kalian semua. Memberantas kejahatan dari muka bumi adalah kewajiban dari kita semua, harap Losian Seng jangan sungkan-sungkan, sahut ganin sambil tertawa hambar, perkumpulan kami tidak ingin mengganggu ketenangan kota kalian, maka kami tidak bersedia masuk kota Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih dahulu, hartawan itu ulapkan tangannya dan para pekerja kasar pun menurunkan barang bawaannya, Losian Seng, harap engkau bawa pulang barang-barang itu, pihak kami Ah 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 ah, cuma sedikit barang bawaan sebagai tanda hormat kami, jika ganji tongki tak mau menerima, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan diri Habis berkata ia segera memberi hormat dan buru-buru berlalu dari tempat itu, ganinja digelengkan kepalanya karena kehabisan akal Losian Seng, terima kasih atas pemberianmu, serunya Dengan sorot metu, tajam ia melirik sekejap ke arah barang-barang hadiah itu, sebagai seorang jago yang berpengalaman dari kemunculan Seng hartawan yang mendadak kemudian berlalu dengan tergesa-gesa timbulah kecurigaan dalam hatinya Kepada He He Pek Li segera perintah Cobalah barang-barang itu, apakah beracun atau tidak? Ho A Pek Tu ambil keluar sebatang jarum perak dan memeriksa semua barang bawaan itu namun sama sekali tidak menunjukkan gejala racunnya Hal ini membuat jago tersebut gelengkan kepalanya dengan wajah tercengang bercampur bingung Malam ini perketat pepenjagaan di sekitar sini, ujar Ganen dengan wajah serius, lebih baik barang-barang itu disinkirkan saja Ketahuilah permainan setan pihak komplotan tangan hitam paling banyak, setiap saat kita harus selalu waspada He 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 Pek Li berlalu untuk menjalankan perintah, Ganen sendiri sudah melakukan perondaan setiap kemah yang memberi pesan khusus kepada para penjaga malam Suasana sunyi dan hening, udara cerah dan angin malam berhembus sepoi-sepoi Ketika kentongan ketiga sudah lewat, sebagian besar anggota perkumpulan bunga merah sudah terhidur Sementara beberapa orang penjaga malam pun mulai merasakan matanya amat berat Pada saat itulah dari balik semak belukar muncul beberapa sosok bayangan hitam Setelah memadamkan lampu di sekitar situ mereka cabut pedang dan menyerbu ke dalam kemah Sungguh cepat gerakan tubuh orang-orang itu, di tengah kegelapan malam Jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian, disusul suara bentakan gusar dari Pek Inhui memecahkan ketenangan Gan Heng, ada sergapan Dengan lincah tubuhnya menerjang ke muka, pedang mestika penghancur Seng Surya berkilauan memancarkan cahaya tajam Ketika para penyergap menyaksikan bahwa di antara anggota perkumpulan bunga merah ada yang tidak mabok oleh obat pemabok Mereka nampak tertegun kemudian sambil membentak segera menerjang ke arah Pek Inhui Cahaya pedang berkilauan, semburan darah membasahi seluruh permukaan Dengan perkasa Pek Inhui membinasakan dua orang musuh yang sedang menerjang ke muka itu Kelihayannya ini kontan mengejutkan musuh yang lain hingga mereka mundur kembali ke belakang Pada saat itulah Gang Inh sudah menerjang datang, bentaknya dengan penuh kegusaran Jangan lepaskan seorang pun di antara mereka Dalam perkiraan komplotan tangan hitam, usaha mereka kali pasti akan berhasil Dan para anggota perkumpulan bunga merah bisa dibunuh sampai ludes Siapa tahu di tengah jalan muncul tokoh sakti yang segera membabat rekan-rekannya Hal ini membuat mereka jadi ketakutan dan segera melarikan diri terbirik-birit Pertapa nelayan dari lembeng dengan bersenjatakan pancingan secara beruntun Membinasakan empat orang musuh, sedang Pek Inhui serta Gang Inh membinasakan enam orang Kerugian yang diderita Pihak komplotan tangan hitam kali ini besar sekali Namun pada pihak perkumpulan bunga merah sendiri Kerugian yang diderita boleh dibilang cukup parah juga Menyaksikan kesemuanya itu Gang Inh menghela napas panjang, ujarnya Kita sudah terkena tipu muslihat dari hartawan keparat itu Aku akan pergi menghitung jumlah anggota kita yang selamat Kata pertapa nelayan dari lembeng sambil menggigit bibir Jitongki, engkau tak usah bersedih hati Memandang bayangan punggung pertapa nelayan dari lembeng yang berlalu Gang Inh merasa matanya mengembang air mata Ia tak ingin merasakan kekalahan yang mengenaskan itu dan tak ingin menyaksikan wajah-wajah para korban yang mati dalam keadaan mengenaskan itu Undang kemari He-e-pek Li, teriaknya kemudian dengan suara mendengkol Akhirnya He-e-pek Li disadarkan oleh pertapa nelayan dari lembeng dengan guyuran sebasko air dingin Dengan wajah ketakutan ia lari menghadap, mukanya pucat dan badannya gemetar Jitongki, serunya HMMM Mengapa para anggota kita bisa jatuh tak sadarkan diri? Ayo jawab, bentak ganin dengan suara keras Ketika kulihat barang-barang yang diberikan hartawan itu tak mengandung racun dan merasa sayang kalau dibuang Maka aku telah bagikan kepada mereka He-e-pek Li dengan suara gemetar Sungguh tak nyana makanan itu mengandung obat pemabuk yang tak berwujud HMMM Tahukah kamu berapa banyak anggota kita yang jadi korban akibat keteledoranmu itu? Delapan orang meninggal dan enam orang terluka Ujar pertapa nelayan dari lembeng, sebagian besar dibunuh pada saat tak Sadarkan diri, Jitongki, harap engkau suka memberi petunjuk dalam mengurusi layon mereka Aturlah sendiri Pertapa nelayan dari lembeng menghela nafas panjang A-A-A-A-I Inilah pelajaran berdarah bagi kita semua Kita harus Balaskan dendam untuk para anggota kita yang mati Jitongki, Jitongki, harap engkau suka mengutus seorang anggota untuk menemui ketua kita Bagaimana juga kita harus melangsungkan suatu pertempuran terbuka melawan komplotan tangan hitam Benar Terpaksa kita harus undang kehadiran dari ketua Jawab Ganen dengan sedih Setelah melotot sekejap ke arah He-E Pekli dengan pandangan gemas Serunya lagi dengan gusar HMMM Semuanya ini adalah gara-gara keteledoranmu Coba lihat begitu banyak anggota kita yang mati Menurut peraturan perkumpulan atas dosamu itu kau bisa dijatuhi hukuman mati Peraturan perkumpulan bunga merah ketat sekali Peduli siapapun yang melanggar kesalahan maka dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan He-E Pekli sebagai kepala regu tentu saja mengetahui jelas tentang peraturan itu Dengan badan gemetar buru-buru sahutnya Tecu bersedia menjalankan hukuman sesuai dengan peraturan Tapi Tecu harap agar pelaksanaan hukuman bisa diunduh lebih dahulu Aku hendak balaskan dendam lebih dahulu untuk para saudara yang telah meninggal Kemudian baru melaksanakan hukuman Saking sedihnya ia mengucurkan air mata Lanjutnya kembali Hamba bukanlah seorang pengecut yang takut mati Tetapi Hamba merasa penasaran kalau tidak membunuh bangsat-bangsat itu dengan tangan sendiri Aku ingin balaskan dendam bagi saudara-saudara kita lebih dahulu Agar sukmaku di alam baka nanti bisa peroleh ketenangan Dengan begitu hamba tak usah malu menjumpai saudara kita yang berada di sana Rasa sedih dalam hatiku pun akan jauh berkurang Jitong kee, aku ada satu permintaan Tiba-tiba pertapa nelayan dari lembeng berkata Nelayan tua, kau ada urusan apa? Haruslah diketahui meskipun di hari-hari biasa para jago perkasa ini seringkali bergurau Dan tak pernah membedakan tentang tingkatan usia Akan tetapi setelah terjadinya suatu persoalan mereka semua bersikap serius sekali Dalam perkumpulan bunga merah kedudukan pertapa nelayan dari lembeng jauh di bawah kedudukan ganin Maka dari itu dalam melakukan sesuatu apapun ia tak berani berlaku gegabah dan semuanya menurut aturan Terdengar nelayan tua itu menghela nafas panjang dan berkata Sekarang adalah saat bagi kita membutuhkan orang lebih banyak Satu orang berarti tenaga kekuatan kita bertambah besar Menurut pendapatku hukuman bagi he-e-pekli tidak pantas kalau Dilaksanakan pada saat ini Lalu menurut pendapatmu Menurut pendapatku lebih baik untuk sementara waktu kita pertahankan jiwa he-e-pekli Jika komplotan tangan hitam telah kita musnahkan barulah saat itu hukuman dilaksanakan Bila selama ini he-e-pekli banyak melakukan pahala Maka sudah sepantasnya kalau kita memberi kesempatan hidup baginya Baik ujar ganin Kemudian setelah berpikir sebentar Untuk sementara waktu kukabulkan permintaan itu Tetapi engkau harus ingat bahwa selama penundaan pelaksanaan hukuman ini Kau si nelayan tualah yang bertanggung jawab atas segala galanya Kalau sampai terjadi keonaran maka engkau pun akan kujatui hukuman Aku bersedia memikul tanggung jawab Dengan penuh kesedihan berlalulah he-e-pekli dari situ Mereka sibuk mempersiapkan penguburan bagi rekan-rekannya hingga tanpa terasa fajar telah menyingsing Di tengah munculnya cahaya seng suria yang menerangi seluruh jagad Para anggota perkumpulan bunga merah dengan wajah murung memandang delapan buah gundukan tanah baru di hadapan mereka Disitulah kedelapan orang rekan mereka bersemayam Selesai melakukan upacara penguburan ganin mengutus seorang anggota untuk menyelidiki gerak-gerak komplotan tangan hitam Lalu mengutus pula seorang anggota untuk menghubungi ketua mereka Sesudah itu dengan wajah uring-uringan mereka kembali ke dalam kemahnya masing-masing Siangnya setelah bersantap, baru saja ganin hendak mengajak Pek Inhui untuk menyelami keadaan lawan di kota Heklantian Tiba-tiba dari depan muncul tiga ekor kuda Dengan cepatnya ketiga ekor kuda itu meluncur datang Dalam waktu singkat di hadapannya telah berdiri tiga orang pria kekar Sambil langsurkan sebuah kartu merah yang besar katanya Nah, terimalah surat tantangan bertempur dari kami setelah berhenti sebentar Lanjutnya kembali Kami mendapat perintah dari pemimpin kami untuk mengundang para saudara dari perkumpulan bunga merah Untuk berjumpa di Bukit Siawinsan kurang lebih 10 li dari sini Kemudian ia melirik sekejap ke arah Pek Inhui dan menambahkan Mungkin engkaulah yang disebut jago pedang berdarah dingin Pek Toa An Hyong? Sedikit pun tidak salah, jawab Pek Inhui sambil mendengus Ada urusan apa? Hem, aku maobong sudah lama mengagumi nama besar Pek Toa An Hyong Diam-diam Pek Inhui dan Gan In merasa terkejut mendengar nama itu Mereka tak menyangka kalau Lak Cik Yam atau pedang enam jari maobong yang tersohor di wilayah Kamsuk merupakan utusan dari komplotan tangan hitam Jika ditinjau dari perbuatannya Yang jahat serta namanya yang tersohor kejadian ini benar-benar ada di luar dugaan Bagian 45 OOOHA Kiranya mau Toa An Hyong, seru Pek Inhui, mau heng hidup makmur di wilayah Kamsuk sebagai raja Mau apa engkau datang kemari sebagai utusan warang? Apakah sudah ganti pekerjaan sebagai penyamun? Maobong tertawa dingin Aku sendirilah yang mengajukan diri secara sukarlah untuk menghantar surat tantangan tersebut Tujuanku bukan lain adalah untuk menyaksikan manusia Macam apakah jago pedang berdarah dingin yang amat tersohor namanya di wilayah selatan itu Hehm, heehm, orangnya sih lumayan Cuma sayang terlalu lembut Rupanya ia merasa curiga atas ketenaran nama Pek Inhui yang dianggapnya masih terlalu muda itu Sedikit banyak hatinya merasa agak kecewa juga setelah bertemu dengan orangnya Sesudah jauh-jauh dari wilayah Kamsuk datang kemari dengan tujuan bertemu Dengan jago muda itu HMM Meskipun usia Pek Sau Hiap masih muda namun ilmu silatnya tidak muda lagi Seru ganen dengan suara dingin Janganlah menganggap setelah engkau menempati kursi pertama di wilayah Kamsuk Lantas dalam pandanganmu tiada orang pintar lagi Ketahuilah jago lihai yang ada dalam bulim banyak sekali Dan engkau maobong masih belum terhitung seberapa Heeh, 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 heeh Maobong tertawa seram Perkataanmu enak benar kalau dinikmati Aku orang Shimao memang belum pernah menjumpai keadaan seperti ini Saudara gan, kedatanganku kemari bukanlah untuk menengok dirimu Karena itu lebih baik tutup saja mulut anjingmu itu Oh 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 Jadi kalau begitu mau heng sangat memandang tinggi diriku Seru Pek Inhui sambil tertawa hambar HMM Memandang tinggi apa? Sungguh mengecewakan sekali Pek Inhui tertawa dingin Engkau sendiri pun tak terhitung seberapa hebat Aku rasa tidak lebih engkau cuma seorang jago bayaran Apa kau bilang teriak maobong sambil melototkan matanya bulat-bulat Engkau anggap aku orang Shimao cuma seorang jago bayaran? HMM Pek Inhui, kau jangan terlalu pandang rendah diriku Selama berada di wilayah Kamsuk Asal aku maobong berteriak maka semua orang akan memanggil diriku sebagai maoto aku Kau ini cuma manusia apa? Bocah cilik yang masih ingusan dan paling banter baru belajar ilmu pedang beberapa hari Berani betul engkau tak pandang sebelah matu kepadaku HMM HMM Engkau terlalu halus sahabat Haaaah, 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 kiranya begitu, maaf, maaf Seru ganyin secara tiba-tiba Apa maksudmu tanya maobong dengan wajah tertegun? Haaaah, 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 kalau engkau berteriak maka orang akan sebut dirimu sebagai maoto aku Tahukah engkau jiwa pekto aku kami ini yang berteriak, apa sebutan orang kepadanya? Orang sebut dia sebagai apa? Oh oh oh, bapaku Maobong tidak menyangka kalau ganyin sedang memperolok-olok dirinya Apalagi ketika diingat betapa keras gelap tertawa orang itu Saking mendongkolnya dia segera membentak keras Cambangnya pada berdiri semua bagaikan landak Teriaknya dengan amat gusar Beranikah engkau berdual melawan aku orang Shimao Selama berlangsung konfrontasi antara dua negara, selamanya Utusan kedua belah pihak tak berani diganggu Aku tak sudi bertarung melawan dirimu pada saat ini Jika maoheng punya kegembiraan maka silahkan mencoba waktunya berada di gunung Siawinsan Nanti, lebih baik sekarang simpanlah tenagamu dan pamerkan saja kemampuan di bukit Siawinsan nanti HMMM Aku sudah tahu kalau engkau tak berani Huuuh Engkau toh cuma seorang jago bayaran Ketahuilah aku adalah seorang wakil ketua dari perkumpulan bunga merah Aku tak sudi ribut-ribut dengan jago bayaran macam dirimu itu Maoheng sekarang kamu boleh berlalu dari sini HMMM Manusia yang ada di sini tidak lebih hanya serombongan gentong nasi Teriak Maobong dengan gemas Apa yang kau katakan tegur Pek Inhui sambil melangkah maju ke depan Maobong melirik sekejap ke arah Pek Inhui dengan pandangan dingin Lalu teriaknya Aku bilang manusia yang berkumpul di sini tidak lebih cuma serombongan gentong nasi Plakakak Plakakak Dengan suatu gerakan yang amat cepat jago pedang berdarah dingin Ayunkan telapaknya memerseni dua gablokan keras ke atas wajah Maobong Begitu keras gablokan tersebut membuat tubuh seng jago dari wilayah Kamsiok ini mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan Pek Inhui tertawa dingin Serunya Anggaplah gablokan tersebut sebagai suatu peringatan bagi kamu si keparat yang bermulut anjing, lain kali kalau berani bicara sembarangan lagi. HMMM jangan salahkan kalau mulutmu akan kurobek sampai telinganya. Meminjam kesempatan baik itu Ganen pun mengejek tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sahabat mau, andai kata engkau mencari diriku maka akibatnya tak akan separah itu, siapa suruh kamu cari gara-gara dengan pek heng, heeh, 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 dia sih tak suka bicara seperti diriku ini. Kamu berani memukul aku mentak mau bong dengan penuh kebencian. HMMM. HMMM, rupanya kamu memang benar-benar sudah bosan di kolong langit. Selama berada di wilayah Kamsioia menduduki kursi pertama, selama hidup hingga kini boleh dibilang belum pernah mengalami peristiwa memalukan seperti ini, kontan hawa amarah berkobar hingga seluruh ototnya pada menonjol keluar, matanya berapi-api dan air mukanya berubah jadi merah padam. Apa salah ku jawab pet in hui dengan nada menghina, aku toh cuma menggablok gentong nasi yang sesungguhnya. Bajingan, aku hendak cabut jiwa anjilmu, jerit maobong dengan kalap. Kering. Sekilas cahaya pedang bergetar dari tangannya, setelah menggetar sebentar kemudian berputar membentuk gerakan lingkaran busur di udara, laksana kilatia bacok tubuh pemuda itu. HMMM. Bagus sekali, jengek pet in hui dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, aku hendak memberi suatu tanda metu di atas tubuhmu, agar semua anggota komplotan tangan hitam tahu bahwa maobong dalam pandanganku tidak lebih cuma seorang badut cilik, seorang kerbau tua yang pandainya cuma mengibul. Tubuhnya meloncat maju ke depan dan menerobos lewat di bawah sambaran pedang lawan, gerakan tubuh yang begitu hebat benar-benar mengerikan hati orang yang melihat, sekalipun meluncur lewat di bawah senjata musuh namun tubuhnya sama sekali tidak terluka. Keriling. Pet in hui meloloskan pedang penghancur seng surianya dari dalam sarung, bayangan senjata meluncur ke muka dan memaksa maobong tak mampu membuka matanya kembali. Itukah pedang mestika penghancur seng suria bebisiknya dengan suara gemetar? Sedikitpun tidak salah, engkau dapat mencicipi bagaimana rasanya pedang mestika dari partai Tiam Cong ini, boleh dikata perjalananmu kali ini sama sekali tidak sia-sia belaka. Sambil berkata pedang mestika penghancur seng surianya menggetarkan tiga titik cahaya tajam di udara, di tengah getaran yang enteng ketiga titik cahaya tersebut dengan mengandung desiran angin tajam segera menggulung ke muka. Air muka maobong berubah hebat, pikirnya. Oh oh oh, rupanya ilmu pedang yang dia miliki luar biasa juga, dia sendiri pun merupakan seorang ahli pedang maka barang siapapun memainkan satu jurus serangan dengan cepat gak akan mengetahui sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki lawannya. Karena itulah meskipun Pek In Hui cuma mengayunkan pedangnya akan tetapi maobong sudah menyadari bahwa hari ini dia telah menjumpai musuh tangguh. Ia tak berani melawan serangan musuh dengan kekerasan, pedangnya secara beruntun melancarkan tiga bacokan ke tengah udara, tubuhnya bergerak maju dan mementak keras, pedangnya dari bacokan berubah jadi suatu tusukan mengancam pinggang si anak muda itu. Pek In Hui tertawa ewa katanya. HMMM. Perhitungan siepo amu ternyata lumayan juga. Seng badan maju ke muka dan berada di bawah serangan musuh yang sangat aneh itu, bukannya mundur tiba-tiba dia maju ke depan, laksana kilat pedangnya dilancarkan ke muka menyongsong datangnya serangan lawan. Teriling. Sepasang pedang saling mementur satu sama lainnya menimbulkan suara dentingan yang sangat nyaring, tiba-tiba jago pedang berdarah dingin menarik kembali pedangnya di saat ia putar badan seng pedang kembali diayun ke muka. Aduh, maobong menjerit kesakitan, sambil mencekal lengannya ia mundur ke belakang, saking sakitnya keringat dingin. Sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, memandang darah segar yang mengucur keluar dari lengannya ia menggertak kencang-kencang, teriaknya dengan penuh kebencian. Sungguh kejam engkau. HMM. Anggaplah tusukan pedangku itu sebagai pelajaran bagimu, kata Pek Inhui dengan suara dingin, lain kali kalau ingin bicara berhati-hati sedikit. Kentut busuk bentak maobong dengan gusar, belum tentu aku kalah dengan dirimu orang sipek, kalau engkau punya keberanian ayoh kita bertemu lagi di atas bukit siowinsan, aku maobong pasti akan menuntut balas atas sakit hati ini. Buru-buru dia mengajak dua orang pria lainnya untuk loncat naik ke atas kuda, kemudian mendeprak kudanya dan kabur secepat-cepatnya dari tempat itu diiringi gelak tertawa dari para anggota perkumpulan bunga merah. Di bawah kaki gunung siowinsan para anggota perkumpulan bunga merah mendirikan kemahnya, selama akan berlangsungnya pertemuan itu para anggota dari komplotan tangan hitam tak seorang pun yang munculkan diri. Hal ini membuat pikiran Ganin jadi amat kalut, ia menetahkan seluruh anggotanya untuk tidak naik gunung secara sembarangan kemudian berpesan pula bila terjadi pertemuan yang tak terduga dengan pihak lawan maka janganlah melakukan pertarungan. Dengan wajah yang tegang pertapa nelayan dari lembeng berkata, Mungkinkah ketua kita bisa ikut hadir di dalam pertemuan ini masih merupakan suatu pertanyaan besar, kali ini rupanya kehadiran para komplotan tangan hitam disertai dengan persiapan yang cukup sempurna, sebaliknya jumlah kekuatan yang kita miliki terlalu minim. Sekali, berhasilkah kita rebut kemenangan masih merupakan suatu pertanyaan yang tak bisa dijawab. Nelayan tua, kau tak usah terlalu bersedih hati, jawab Ganin dengan wajah serius, mereka berani menantang kita untuk bertemu di tempat ini tentunya disebabkan mereka sudah menduga kalau ketua kita pasti tak bisa hadir sedang mereka hendak menggunakan siasat ikan besar menelan ikan kecil untuk menyikat kita semua. Sampai waktunya asal kita berjuang dengan segala kemampuan yang kita miliki, aku percaya pihak komplotan tangan hitam pun tak akan mendapat keuntungan apa-apa. Pada saat itulah jago pedang berdarah dingin kebetulan sedang berjalan mendekat, setelah memandang sekejap sekeliling bukit itu tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, kepada Ganin dia segera berkata, Saudara Gan, aku ada satu persoalan yang hendak dirundingkan dengan dirimu. Katakanlah saudara Pek, jawab Ganin sambil tertawa, kita toh orang-orang sendiri, ada persoalan utarakanlah agar bisa kita rundingkan secara baik-baik. Pek In Haui berpikir sebentar, lalu berkata, Bentuk dari bukit Sia Winsan ini tegak lurus dan curam sekali batu karang berserakan di mana-mana, asal komplotan tangan hitam berjaga di sekitar tempat itu lalu menyerang kita dengan batu serta senjata rahasia niscaya kita tak mampu untuk menerjang ke atas. Menurut pendapat Sia Winsan, apa salahnya kalau kita berdua memutar ke bukit sebelah belakang sana kemudian menyerbu ke atas hingga bikin mereka jadi kalang kabut dan gelagapan sendiri, setelah pertahanan serta jebakan-jebakan yang mereka siapkan berhasil kita singkirkan, menggunakan kesempatan yang sangat baik itu bukankah saudara-saudara kita dan perkumpulan bunga merah bisa menyerbu ke atas, betul teriak Gan In sambil bertepuk tangan, akal ini memang bagus sekali. Dia serta Pak In Hui secara diam-diam segera melakukan persiapan, setelah meninggalkan pesan kepada pertapa nelayan dari lembeng kedua orang itu segera memutar ke gunung sebelah belakang. Para komplotan tangan hitam yang berjaga-jaga di bukit sebelah depan dan menghimpun kekuatannya di situ tentu saja tak pernah menyangka kalau pihak lawan bisa menyergap dari arah belakang. Sepanjang perjalanan Pak In Hui serta Gan In bergerak dengan sangat berhati-hati, ternyata tiada seorang manusia pun yang menghalangi jalan pergi mereka, ketika mencapai lambung bukit dijumpainya para jago dari komplotan tangan hitam ada yang melakukan perondaan di situ. Tiga orang anggota komplotan tangan hitam duduk berjejar di belakang sebuah batu besar, waktu itu mereka sedang merokok sehingga asap tembakau membocorkan jejak orang-orang itu. Pak In Hui segera memberi tanda kepada Gan Nen, dua orang jago lihai itu dengan gerakan tubuh bagaikan dua gulung asap meluncur ke tengah udara, setelah berputar satu lingkaran busur tiba-tiba mereka melayang turun di sisi ketiga orang musuhnya itu. Terima kasih.